Kantin Mega Rasa Buka jam 7 pagi sampai 5 sore Kantin ini terletak di samping Bank Mega Kota Tua Menu yang ditawarkan cukup banyak dan beraneka macam Rasanya lumayan enak dan harganya cukup murah Tempatnya cukup luas Sehingga cocok untuk makan beramai-ramai dengan teman setelah berkeliling Kota Tua Ayam bakar, sambal, dan sayurnya enak Pelayanan cukup cepat setelah pesan makanan Untuk makan di sekitar Kota Tua dan budget minim, kantin ini sangat recommended Kedai Seni Jakarta Buka jam 9 pagi sampai 7 malam Hari Senin tutup Terletak di tengah Kota Tua Tempat ini menyediakan ragam makanan dan minuman Untuk disantap sendiri atau bersama teman dan keluarga Dulunya bekas gedung kolonial Belanda seperti gedung sekitarnya Restoran ini tetap menjaga suasana tempo dulu Masakannya enak Harga terjangkau Ada tempat colokan buat ngecas HP atau laptop Tidak ada AC tapi kipas angin dan jendelanya besar-besar buat sirkulasi udara Pelayanan ramah Cafe Batavia Buka jam 9 pagi sampai 12 malam Salah satu cafe yang ada di dalam area wisata Kota Tua Letaknya cukup strategis dengan konsep bangunan kuno Untuk menu makanan dan minuman cukup banyak Makanannya juga memang enak Bangunannya antik Untuk suasana di dalamnya enak untuk makan sambil ngobrol Hanya harga makanannya cukup mahal Pelayanannya sangat baik Untuk kebersihan juga cukup baik Pelayanan ramah seperti di hotel berbintang Padang Merdeka Buka jam 10 siang sampai 8 malam Restoran masakan padang yang cukup terkenal di Jakarta Berlokasi di dekat Museum Sejarah Kota Tua Rasanya enak Pilihan menu dihidangkan banyak Soto padangnya juga enak meskipun porsinya kecil Tapi isian dagingnya cukup banyak Bisa refill teh tawar hangat Interior dan suasana restoran cukup menarik Dan Indonesia banget Tempatnya sangat nyaman Untuk makanan juga enak khas padang banget Kuahnya kental dan berempah Bumbunya pun sangat gurih dan nendang di lidah Kari Lem Buka jam 9 pagi sampai 3 sore Kari Lem adalah kari bigun ayam Sapi ala medan yang sudah sangat legendaris di kota Tepatnya di Gang Gloria Kari ayam Sapi ala medan ini Bisa dinikmati dengan bihun atau nasi Harganya memang lumayan mahal Tapi isinya banyak dan daging ayamnya enak empuk banget Dengan mangkuk yang besar Bumbu karinya enak Gado-gado direksi Buka jam 10 siang sampai 4 sore Gado-gado yang sudah melegenda Soal rasa tidak diragukan lagi Dijamin enak Dan porsinya cukup besar Kerupuk gorengnya juga enak Saus kacangnya enak Tidak terlalu pedas dan tidak terlalu manis Sayurannya segar Direbus sempurna Tidak terlalu matang Bumbunya Kerupuk udang Emping dan bawang merah goreng Membuat gado-gado-nya semakin nikmat Harga termasuk mahal Tapi sepadan dengan rasanya Ketupat Gloria 65 Glodok Buka jam 10 siang sampai 10 malam Salah satu makanan yang wajib dicoba Saat berada di sekitar kawasan Glodok Ketupat legendaris yang rasanya gak berubah sama sekali dari dulu sampai sekarang Lontong sayurnya bersih, enak, komplit dan berkualitas Kuah karinya gurih Harga sesuai dengan banyaknya porsi dan kualitasnya Kopi es taki Buka jam 6 pagi sampai 2 siang Ini salah satu kedai kopi legendaris di daerah Pancoran, Glodok Nuansa tempatnya agak tempo dulu Menu andalannya bak mie dan es kopi susunya Mie-nya lumayan kenyal dan ayamnya juga cukup lembut Es kopi susunya mantap banget Rasanya creamy, manisnya pas dan kopinya tetap terasa dan harum Selain itu mereka juga jual nasi campur, nasi tim Bak mie amoi Buka jam 8 pagi sampai 5 sore Bak mie legendaris di Gang Gloria Yang terkenal dia ini adalah bak mie ayam babi yang harum dan gurih rasanya Tersedia juga pangsit rebus, suikiau dan bakso goreng babi Nasi campur juga tersedia disini Bakso gorengnya wajib dicoba enak dan wangi tidak kempes Bak mie ayamnya juga enak Kekurangannya adalah tempat duduknya sangat terbatas Jadi harus mengantri jika sedang ramai Sedap wangi pinang sia Buka jam 7 pagi sampai 5 sore Gerai nasi campur sederhana yang menyajikan nasi campur yang nikmat dan gurih Mulai dari bebek hingga babi Nasi campur disini lengkap dengan cita rasa khasnya sendiri Nasi campur disini bisa dibandingkan dengan nasi campur yang ada di restoran kelas atas Tersedia juga bebek panggang Rasanya enak dan bumbunya merasuk sampai ke dalam Sudah disajikan tanpa tulang dan dikasih bumbu tauco manis Samcan dan kasiunya juga enak Restoran sudah berase dan nyaman Rumah makan Lomi Amen Pinang Sia Buka jam 8 pagi sampai 3 sore Lomi legendaris di Jakarta Lominya enak Bumbunya terasa Kuahnya kental Topping babi panggang manis dengan car siu dan kangkung Yang disiram dengan saus kental manis Disertai perasan jeruk limau yang memberi rasa segar Ada jual sate juga Disini ada 2 pilihan daging Ayam dan babi Untuk porsinya sendiri banyak dan melimpah Daging yang diberikan juga banyak Harga mahal tapi sesuai dengan rasanya yang enak Bahmi Pinang Sari Buka jam 7 pagi sampai 4 sore Bagi yang ingin makan sarapan pagi dan siang versi mie dan Chinese food Disini cocok untuk makan kenyang Makanan enak mantap Tapi ini tidak halal harganya cukup menengah tapi porsinya agak lumayan besar Cocok untuk keluarga dan pesta jika ingin makan banyak Pangsit goreng dan bakso ikannya disini juara Baminya enak dan wangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!